Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya muliakan Bapak Dewan Guru serta teman-teman sekalian Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji serta syukur kita panjarkan kepada Allah SWT Karena berkat rahmat dan karunianya kita bisa berpungkul di tempat ini Bertatang muka dan bertukar senyum Salawat dan salam pun tak lupa kita ucapkan kepada seorang pemimpin terbaik Islam Yang mana beliau telah sambut merubah zaman zahiliyah menuju zaman islamiyah Illa yaumiddin Beliau tidak lain dan tidak bukan Nabi besar Muhammad SAW Hadirin sekalian yang saya hormati Pada kesempatan berbahagia ini Saya menyampaikan pidato dengan judul Mensyukuri nikmat dan karunia Allah SWT Hadirin teman-teman yang saya muliakan Coba kita lihat nikmat yang diberikan Allah kepada kita Allah memberikan mata, telinga, hidung, mulut, dan wajah yang tampan dan cantik Allah itu maha puasa Dia menciptakan sesuatu dengan sangat sempurna Coba kita bayangkan Seandainya Allah menciptakan mata di belakang kepala dan hidung di depan Apa yang harap terjadi? Betul atau tidak? Apa? Habis akan menyampaikan dirawat Allah dalam surah Al-Kawasar Ayat 1-3 yang berhidup A'udhu binlahi binasyaitanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Inna akh zayna bala kawasar Wasazili rabbika wa nakhar Inna syaniya bawal akhtar Fadaqan sahawal azim Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat kepadamu Nikmat yang banyak Maka dirikanlah solat karena Tuhanmu dan berhormat Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu ialah orang yang tak putus Dari ayat yang saya bacakan Bahwa Allah telah memberikan nikmat yang amat sangat banyak kepada hamba-hambanya Sehingga tidak bisa dihitung oleh apa orang manusia Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya Atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita Kemudian rasa syukur kita itu Kita paktikan dengan solat 5 waktu dan berkorban Teman-teman yang saya meliakan Dimana solat adalah merupakan ibadah yang wajib bagi semua hambanya Dan juga merupakan bukti rasa syukur kita kepada Allah SWT Kemudian, solat mengaduk arti penyerahan diri Dengan sepenuh hati kepada Tuhan yang pengasih lagi maha penyayang Kemudian, kita sebagai hambanya yang selalu taat kepada Allah Yang pasti akan selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita Memanfaatkan dengan sebaik-baiknya Serta digunakan di jalan Allah SWT Sedangkan mereka yang tidak menyukur nikmat yang telah diberikan oleh Allah Akan mendapatkan azab yang sangat penting Hadirin teman-teman yang saya sayangin Perlu kita ingat bahwa penikmatan yang diberikan oleh Allah Bukan hanya harga kekayaan Akan tetapi masih banyak lagi Misalnya, kesehatan panjang umur dan lain-lain Tetapi, kadang manusia itu Tidak sadar bahwa penikmatan yang berupa kesehatan itu Jauh lebih penting daripada harta benda Dan mereka yang tidak mau Mensyukuri dan baru sadar bila sudah sakit Hadirin sekalian yang saya melihatkan Oleh karena itu, marilah kita benar-benar Menyukuri kenikmatan Allah itu dengan sebaik-baiknya Akhirnya, dengan ketahatan itu Akan membentuk pribadi yang sadar Bahwa dirinya milik Allah Dan orang yang wajib disembahi Serta dimintai pertolongan Hanyalah dia, yaitu Allah Sampai disini perdimpaan kita Semoga bermanfaat bagi kita semua Akhir kata Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas dukungan Anda